Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini gue itu mau berbagi lagi guys ya Sebuah skrip lagi guys Nah, jadi untuk skrip kali ini guys Kegunaannya untuk memaksimalkan frekuensi CPU HP kita guys Dan juga untuk meng-overclock performa HP kita Nah, jadi buat kalian yang mau coba dan mau download skripnya Langsung aja kalian download ya guys ya Untuk bahan-bahannya di deskripsi video ini Dan untuk cara menggunakannya kalian simak aja video tutorialnya guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangannya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangan skripnya ya guys ya Nah, jadi disini untuk bahan-bahannya itu ada dua ya guys ya Nah, kalian ekstrak aja file hasil download kalian Nanti itu di dalamnya ada sebuah skrip dan juga sebuah aplikasi ya guys ya Aplikasi smartpack guys Jadi disini langsung aja kalian itu pertama-tama install aja aplikasi smartpacknya Nah, disini aku itu udah install ya guys ya untuk aplikasinya guys Nah, kalau udah kalian itu keluar aja ke homescreen hp kalian guys Nah, disini kalian itu langsung aja buka ya guys ya untuk aplikasi smartpack yang udah kalian install tadi Nah, jadi kita buka ya guys ya untuk aplikasinya Selanjutnya kalian itu masuk aja ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas guys Dan disini kalian itu scroll aja ke bawah kalian masuk di bagian tools di bagian script manager guys yang ini Nah, terus selanjutnya guys ya disini kalian itu scroll aja ke samping seperti ini ya guys ya ke kanan Dan untuk apply on bootnya ini harus kalian aktifkan dulu guys Ingat ya guys ya jangan sampai lupa guys Ini harus kalian aktifkan Kebetulan disini untuk script yang aku gunakan di hpku udah ada satu ya guys ya Untuk scriptnya ini guys ya GPU render guys Dan ini itu udah aku buat di video tutorial yang beberapa hari yang lalu ya guys ya Untuk script ini Dan kalian kalau mau download langsung aja ke videonya guys Dan disini ya guys ya kita langsung aja klik di bagian plus ya guys ya Untuk menambahkan scriptnya Disini kalian klik aja di bagian create atau tambahkan guys Nah, untuk nama scriptnya kalian isi aja ya guys ya Sesuai dengan nama scriptnya Kalian isi aja max underscore cpu ya guys ya Nah, seperti ini guys .sh Nah, max underscore cpu.sh Kalau udah kalian klik ok guys Nah, di dalamnya ini guys Harus kalian isi ya guys ya Kalian balik dulu ke aplikasi ZRCP kalian guys Nah, disini kalian buka aja scriptnya ya guys ya Nah, kita buka aja scriptnya Kalian salin semua teks yang ada di dalam scriptnya guys Nah, kita buka aja pake aplikasi MT Manager ya guys ya Nah, terus disini kalian salin aja semua teks yang ada di dalam ini guys Kalian pilih aja semua Terus kalian pilih aja salin atau copy Kalau udah kita balik lagi ke aplikasi SmartPaknya Nah, disini kalian langsung aja paste kan disini teks yang udah kalian salin tadi guys ya Kalian klik aja tempel atau paste guys Nah, kalau udah ya guys ya Disini udah kita paste Kalau udah kalian klik aja icon shape yang ada di pojok kanan atas ini guys Oke guys, jadi disini untuk scriptnya sudah ditambahkan ke aplikasi SmartPaknya ya guys ya Kalian bisa lihat disini yang ini guys Yang kedua ya guys ya Yang max underscore cpu.sh Jadi disini untuk mengaktifkannya Kalian klik aja di bagian titik 6 yang paling kanan ya guys ya Di HP kalian guys Terus kalian centang aja di bagian onboot guys Terus disini itu bakalan muncul logo petir seperti itu ya guys ya Di scriptnya guys, terus kalian klik lagi di titik 6 lagi Selanjutnya disini kalian klik aja di bagian execute atau jalankan ya guys ya Terus kalian klik aja oke guys Nah, jadi disini untuk scriptnya sudah sukses ya guys ya Kalau udah kita kembali guys Selanjutnya kalian masuk ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas lagi guys Kalian scroll aja ke bawah Kalian masuk ke bagian order di bagian setting ya guys ya Yang ini guys Dan disini kalian scroll aja ke bawah Kalian geser aja atau aktifkan di bagian script ini ya guys ya Nah, yang ini guys Jangan sampai lupa kalian aktifkan Ini wajib sekali diaktifkan Nah, kalau udah disini sudah selesai Selanjutnya kalian itu tinggal nyalakan ulang aja HP kalian guys Nah, di restart ulang ya guys ya Jadi seperti itu guys caranya guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Untuk aplikasi SmartPak dan juga scriptnya Kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye